Sementara itu saudara, jika Anda sedang berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada hari Minggu, maka Anda perlu menyempatkan mampir di Pasar Lawas Kumandang, Dusun Bongkotan, Desa Bujasari, Kecamatan Kertek. Di sini Anda akan diajak bernostalgia dengan semua yang berbau tradisional, terutama aneka kuliner yang dicacangkan di tempat ini. Suasana pedesaan yang sejuk dan lantunan musik tradisional akan menyambut setiap pengunjung yang datang ke Pasar Lawas Kumandang di Dusun Bongkotan, Desa Bujasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Lokasi Pasar Lawas Kumandang ini hanya berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Wonosobo. Nama Kumandang diambil dari filosofi Pasar Ilang Kumandangi, Talan Ilang Tanggule, dan Kali Ilang Kedungi, yang artinya tradisi dan kearifan lokal saat ini mulai menghilang. Pasar ini dibangun dengan tujuan untuk menghidupkan kembali tradisi lama dan kearifan lokal di tengah era modernisasi. Tak hanya menyajikan suasana tempo dulu, Pasar Lawas Kumandang ini juga menawarkan aneka makanan tradisional, mulai dari ciwel, nasi jagung, wajik, kue putu, serta tempe kemul yang merupakan makanan khas Wonosobo. Namun untuk dapat menikmati itu semua, pengunjung harus terlebih dahulu menukar uang dengan uang koin yang terbuat dari batok kelapa. Satu koin batok kelapa seharga 2.000 rupiah. Salah satu pengunjung mengaku penasaran dan ingin bernostalgia dengan suasana tempo dulu. Selain itu, ia juga senang karena Pasar Kumandang ini mengusung konsep ramah lingkungan karena semuanya menggunakan bahan alami. Pertama, kenapa tertarik ke sini? Karena apa ya, mengusung konsep ramah lingkungan. Karena kan pakaiannya apa sih, kayak daun, terus bahan-bahan yang ramah lingkungan lah jauh dari plastik. Semua pedagang yang berjualan di tempat ini berasal dari Dusun Bongkotan karena keberadaan pasar ini memang bertujuan untuk mengangkat perekonomian warga sekitar. Selain menikmati kuliner, pengunjung juga bisa menikmati wisata seperti memancing, terapi ikan, berenang, serta terdapat taman bermain anak. Pasar kuliner ini hanya dibuka setiap hari minggu dari pukul 7 pagi hingga 2 siang. Namun untuk wisata lainnya tetap buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 4 sore dengan tiket masuk hanya 5.000 rupiah saja.